Nah ini teman-teman ini sebagai bukti kalau Perkututu itu juga mau bertelur di gelodoknya lobet teman-teman ini buktinya disini ada indukannya lagi mengerami anaknya ini ini buktinya disini teman-teman nah ini jadi itu tutupnya kita buka dia mau bertelur disitu bersarang disitu teman-teman jangan lupa subscribe share like dan comment ya teman-teman agar channel kita bisa berkembang dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa melihat video-video kita yang lain ya dan biasakan lihat video kita sampai selesai Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan Nagung Jepeng di kandang dapur salam ales dari kali ini kita mau lihat perkembangan kutut mutiara kita kelihatannya ada yang mulai mengeram lagi setelah kapan hari rontok bulu teman-teman untuk jelannya kita langsung lihat ya ini teman-teman ini ada beberapa yang lagi makan terbang lagi itu itu yang satu anaknya teman-teman itu anaknya tuh kita semuanya nah ini ada tiga lagi yang mengkering sini sementara panasnya ini jam 8 lebih baru sampai disini teman-teman harus sampai ditembak sini belum turun nanti bentar lagi dah turun sampai sini dah panas itu agak ada yang mengeram satu di pojok itu temen-temen mengeram satu ekor itu kelihatannya kalau jam segini yang mengeram betinanya temen-temen itu mengeram di paling pojok sana sini sini enggak ada juga enggak ada telurnya ini tarangan sana juga enggak ada temen-temen pada didis ini ini kita lihat sebelah sini juga ada yang lagi ngeram temen-temen nih ini lagi ngeram ini ini betinanya ini lagi ngeram temen-temen ikuti mutiaranya ini kelihatannya yang di sini juga ada yang ngeram temen-temen kelihatannya ada yang ngeram di sini di gelodok ini selain ini cuma ada yang dibawa cuma ada lima ekor ini teman-teman mungkin ada yang sepasang di sini temen-temen kelihatannya ada yang ngeram di sini karena kapan hari kita juga enggak tahu di sini enggak ada yang ngeram atau ada yang keluar anaknya jadi kutut juga mau bertelur di gelodoknya lopet ini temen-temen jadi gelodoknya tutupnya kita buka dia mau ke situ dan sampingnya kita kasih pangkringan nih nih karena ini cuma ada lima temen-temen cuma ada lima harusnya tujuh berarti yang dua di sini ngeram berdua ataupun malah ada menotas jadi dirami berdua temen-temen nah ini dibawah juga enggak ada tempat pakannya kita kasih layah besar orang Jawa nyebutnya layah besar minumnya kita kasih tempat yang segini jadi enggak bolak-balik ngisi air minum temen-temen tuh bawahnya tanah jadi kotorannya langsung mengurai jadi tanah teman-teman kita tidak perlu membersihkannya langsung mengurai jadi tanah kotorannya tuh ini kita kasih tarangan 12345 di sini nah kliknya yang ini pasangannya ini nunggu jadi ini teman-teman nunggu pasangannya disebelah sini jadi disini tuh ada berapa empat pasang temen-teman ada empat pasang satu dua tiga empat ya empat pasangan nih dia ditungguin sama pasangannya agak jauh dikit sama tata yang sana sendiri pasangan tidak ada lagi menjauh nah itu ada yang disitu teman-teman ada yang disitu tuh itu berarti mungkin atau pasangannya ini tadi ya yang ini sementara cokotel kita mendekat semain teman-teman mendekat kita maunya disayang-sayang tuh tuh udah berjodoh terus itu cokotelnya kembali ke sini ya ini jantan jantan usia kurang lebih ini satu tahun setengah temen-temen udah satu tahun setengah anak usianya jantannya ini rata-rata disini isya satu tahun setengah sampai dua tahun temen-temen mutiara kita disini atau kutut Australia kita ini usianya kurang lebih sekisar satu setengah sampai dua tahun karena sebagian anaknya udah kita ambil ini nanti mudah-mudahan nanti nantas temen-temen karena habis mengapung bisa nantas bisa tidak tergantung hoki kita lah nanti kalau nanti mau nantas ya rezeki kita anda nanti ya ditunggu telur kedua lagi lah karena peternak itu usiannya menetas dan tidak menetas teman-teman dan ini kita ternak kutut itu dikandek Kulung bisa temen-temen jadi minta seorang ngomong kutut di kandang Kulung nggak bisa-bisa ini teman-teman ini dulu bekas kandangnya Jalak Bali pernah juga kandangnya Mureh Batu juga pernah kandangnya apa tuh paruh bengkok juga pernah jenis-jenis paruh bengkok ini terakhir kita isi kutut mutiara ini satu pelangi khusus kutut mutiara karena saya sangat lucu sekali teman-teman unik kecil dan lucu dan magungnya juga unik kukuk gitu aja cowok suaranya ini kandang bersejarah ini teman-teman ini kurangnya cuma satu meter lebar panjang dua meter tinggi tinggi kurang lebih dua setengah meter teman-teman jadi ya pas ini kita sih 4 pasang lepas ini karena kemanus bagian anak-anaknya diminta sama temen-temen buat koleksi katanya pengen punya kutut yang antik lucu suaranya antik warnanya juga sangat asyik Pak teman-teman perhatikan ini ini warna-warna biasa ada juga yang warna silver lebih putih warnanya agak-agak kecil peran lebih jelas serang nah terbang-terbang dia teman-teman ini kembali lagi mendekati pasangannya teman-teman mendekati pasangannya dia tuh pasangnya disana tujuh ya ada ada total totalnya tuh adakah di titik-titik itu tentu di sayapnya tuh makanya disebut kutut mutiara seperti mutiara di sayapnya teman-teman nanti rencana kita isi kutut mutiara yang mata merah teman-teman kita mau berburu kutut mutiara yang mata merah buat koleksi kandang kita teman-teman itu itu lincah sekali dia terbang-terbang terus Hai ini yang satu tuh lincah sekali ini kelihatannya ini pasangannya memotas ini kok di agresif sekali ya cari cara tahu mungkin ini yang pasangannya yang di atas ini mungkin cari makan buat melalui anaknya tuh seperti inilah teman-teman kondisi terkini kutut mutiara kita atau kutut Australia semoga bisa menghibur teman-teman semua menjadi motivasi teman-teman semua untuk beterna perkutut Australia atau kutut mutiara salam restari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh